Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Faizali Seldi Saya dari Pemekasan Dan saya merupakan mahasiswa baru Di Universitas Truno Jaya Wadura Prodi Teknik Informatika Dari Kelopok Kertanungker Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan sebuah video Yang akan mengenalkan Kepada kalian semua Tentang budaya dari daerah saya Karena saya berasal dari Madura, jadi Budaya yang paling terkenal di Madura itu Adalah kerapan sapi Namun sebelumnya Seperti ada yang sama ya Tunggu, tunggu, tunggu Nah, kalau gini kan Lebih keliatan Asli Madura ya Jadi sesuai apa yang Saya katakan tadi Bahwasannya pada kesempatan kali ini Saya akan mengenalkan Budaya dari Madura Yaitu Karapan sapi Sebelumnya Kita perlu mengetahui Apa itu Karapan sapi Karapan sapi Adalah jenis perlombaan Pacuan sapi Tradisi ini Merupakan ciri khas Budaya yang ada di Madura Karapan sapi termasuk Salah satu jenis Kesenian Olahraga Atau permainan tradisional Yang rutin dilakukan masyarakat Ulama Dura Ada dua versi Mengenai asal Usul kata Kerapan Yang pertama Istilah kerapan itu Berasal dari kata Kerab Atau kirab Yang artinya Berangkat dan Dilepas secara bersama-sama Atau berbondong-bondong Sedangkan versi kedua Yakni kerapan itu Berasal dari Bahasa Arab Kiraban Yang artinya Persahabatan Pada perlombaan tersebut Sepasang sapi Menarik sejenis Kereta dari kayu Tempat joki Berdiri dan Mengendalikan Pasangan sapi itu Pasangan sapi Dipacu Untuk Adu cepat Melawan pasangan Sapi-sapi yang lain Untuk trek pacuannya Biasanya itu Sekitar 100 meter Dan Pertandingan Berlangsung Sekitar 10 detik Sampai 1 menit Tak hanya perlombaan Kerapan sapi Menjadi Ajang Pesta Rakyat Dan acara yang prestisius Bagi masyarakat Madura Jika diperhatikan Karapan sapi Tak sekedar Perlombaan Akan tetapi Juga mengandung Nilai-nilai Luhur Dalam kehidupan Bermasyarakat Seperti Kerja keras Kerjasama Sportivitas Persaingan Dan Keterpiban Jadi Itulah tadi Salah satu Budaya Yang ada Di Daerah saya Yaitu di Madura Dan Kita Sebagai pelajar Alangkah baiknya Jika kita dapat Menjaga Dan menestarikan Budaya Di daerah kita Masing-masing Jadi Ayo Kita lestarikan Budaya Dan ada Nusantara Karena budaya Adalah Cerminan bangsa Mungkin Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Hari ini Saya Faizal Grisaddi Dari Teknik Informatika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh